Intro Usai membela klubnya FC20, Miss Silkers yang berhasil membawa klubnya menang atas ex-klub Tom High sangat bangga Bahkan sampai mengibarkan bendera merah putih Dan itu membuatnya didatangi media Belanda yang sering bahas pemain keturunan Indonesia bernama Futbol Primer Dalam interviewnya itu, dia banyak bercerita Salah satunya, kenapa dia akhirnya mau bela timnas Indonesia Setelah sebelumnya lama dirumorkan, tapi baru siap bela Garuda sekarang Selain itu, Beck berusia 23 tahun tersebut juga diposting dalam akun official KNVB Cabang Indonesia Namun menariknya, selain Hilgers, dalam foto postingan tersebut ada bintang yang saat ini bermain di Liga Inggris, Ian Madsen Karena postingan itu, banyak orang yang berspekulasi bahwa itu kode dari pusat Dapat terlihat dari kolom komentar di unggahan tersebut Ditambah Ian Madsen pernah curhat, merasa kecewa dengan timnas Belanda Dengan itu, membuat netizen bertanya-tanya soal ketersediaannya membela Garuda Lantas, bisakah ia membela timnas meski sudah pernah dipanggil tim senior Belanda? Berikut ulasan selengkapnya Intro Ya, kemarin Miss Hill Girl Berhasil membalas mantan klub Tom Hai Bersama FC Twente, ia berhasil mengalahkan Heeren Van 2-0 di pekan kelima eri divisi Selain itu, Beck berusia 23 tahun tersebut juga mengibarkan sang merah putih seusai laga Setelah mendapatkan bendera Indonesia dari supporter di tribun saat selebrasi kemenangan Usai selebrasi itu, pemain Twente tersebut ternyata sudah ditunggu oleh media Belanda untuk interview Dan ternyata, media tersebut adalah football premier Yang memang sudah sering membahas pemain keturunan Indonesia Di dalam interviewnya itu, ternyata benar Miss Hill Girl ditanya soal kenapa ia akhirnya mau membela timnas Indonesia Padahal sebelumnya sempat lama tak menggubri serumur-rumur itu Seperti diketahui, Miss Hill Girl sudah dirumorkan 2021 Karena Beck yang disambangi para fans timnas itu memang memiliki darah blasteran Belanda Indonesia Dan kemampuannya juga sangat berkualitas, makanya sangat didambahkan oleh supporter timnas Selain itu, Miss Hill Girl juga baru-baru ini diposting oleh akun official resmi KNVB cabang Indonesia Pemain yang sedang dalam proses naturalisasi itu digunakan untuk menyambut para fans Belanda di Indonesia Lewat unggahan foto Instagram orangnya Indonesia dengan caption Selamat pagi dunia dengan emot burung Tapi yang bikin salvok netizen ada orang di samping Hill Girls Dan itu adalah Ian Madsen Fullback yang kini bermain untuk klub Premier League Aston Villa Dari unggahan Miss Hill Girls yang ada Ian Madsennya itu Membuat netizen bertanya-tanya Ini sebuah kode, apakah Ian akan bela timnas Indonesia? Komentar beberapa netizen, hal itu membuat banyak spekulasi yang muncul Beberapa hari sebelum postingan itu Pemain Aston Villa tersebut sempat curhat Bahwa dirinya kecewa dengan Belanda Karena dirinya tak dimainkan saat dibawa ke Euro 2024 kemarin Tapi justru masuk dalam daftar panggilan timnas Belanda U21 Untuk kualifikasi Euro U21 2025 Karena itu, Madsen mengaku pada media kalau dirinya kecewa Tentu saja ini mengecewakan Saya berharap dipanggil ke tim senior Saya bisa saja mengundurkan diri dari tim U21 Tetapi saya tidak seperti itu Terkadang Anda harus menerima keadaan dan tidak terlalu khawatir Kata Ian Madsen kepada Binsports beberapa waktu lalu Namun meski kecewa, pemain berusia 22 tahun tersebut Mengaku tetap berharap dipanggil tim berjuluk deoranya itu Dan akan berlatih lebih keras Saya harus menunjukkan di sini Bahwa saya yang terbaik dan dapat bermain untuk tim nasional Belanda Lanjut pemain Aston Villa itu Anda yang tak kunjung bermain untuk tim senior Belanda Bukan tak mungkin Ian Madsen akan memandang Indonesia Sebagai tempat bermainnya di level tim nasenior Jan Madsen bisa bela Garuda meski sudah pernah dipanggil Belanda Jan Madsen merupakan pemain yang lahir di Flardingen, Belanda pada 10 Maret 2002 Memiliki karir yang cemerlang di Eropa Dia memulai karir mudanya di PSV Eindhoven Lalu pernah bermain untuk beberapa klub seperti Charlton Athlete, Coventry City, dan Burnley Hingga di puncak karirnya Sejauh ini ia pernah membawa Borussia Dortmund ke final Liga Champions pada 2024 kemarin Meski berakhir jadi runner-up Kini fullback berusia 22 tahun itu sedang membela salah satu klub Premier League, Aston Villa Ia baru diboyong pada musim panas kemarin Setelah penampilan apiknya bersama Dortmund musim lalu Kembali ke tim nasi Indonesia Ian Madsen memiliki darah Indonesia yang berasal dari sang ibu Yang berasal dari Suriname Dan kakek neneknya yang berasal dari Jawa Melihat dari garis keturunan itu Madsen memang bisa saja membela Garuda Namun ia pernah dipanggil tim utama Belanda pada saat kualifikasi dan saat Euro 2024 kemarin Selain itu ia juga pernah membela tim junior Belanda U21 Melihat kasus tersebut Menurut kami akan susah untuk memboyong pemain Aston Villa tersebut Namun masih bisa kalau ia mau membela tim Nas dan PSSI mau memprosesnya Meski prosesnya mungkin akan panjang seperti yang dialami Martin Pass Kemarin Martin Pass sempat harus menunggu lama untuk bisa bermain di squad Aswan Shin Taeyong Meski dirinya sudah lama jadi WNI dan punya KTP Indonesia Nah mungkin kasus Ian Madsen ini kurang lebih akan sama dengan Martin Pass Cerita Miss Hill Girls yang sudah mantap ingin bela tim Nas Seperti yang kalian tahu kabar Miss Hill Girls akan bela Indonesia sudah ada sejak zaman Covid 2021 Namun baru di bulan ini ia mengkonfirmasi mau bergabung dengan squad Garuda dan langsung diproses oleh PSSI Dari Hill Girls yang akhirnya mau bermain untuk Indonesia ini pastinya ada rasa tersendiri Yang membuatnya mantap ya kan Nah hal itu ia ceritakan baru-baru ini kepada media Belanda saat interview setelah laga kontra SC Herenveen Pemain FC20 itu mengaku bangga karena punya darah keturunan dari ibunya yang belas teran Dan kakek Mes Hill Girls lah yang asli Indonesia Saya tentu sudah memikirkan hal itu Tapi Indonesia adalah negara yang besar dan begitu banyak darah dan keluarga saya yang sangat hidup Kata Miss dikutip dari Football Premier Lanjutnya ia juga mengaku sebenarnya sempat tertarik membela Belanda Tapi Indonesia memiliki keistimewaan sendiri baginya Tentu saja tim Nas Belanda sangat menarik Salah satu tim Nas terbaik di dunia Tapi bermain untuk Indonesia sama istimewanya dengan bermain untuk tim nasional Belanda Lanjut Hill Girls Pekan depan Miss Hill Girls akan jadi WNI dan sumpahnya di Belanda Miss Hill Girls yang kini sedang dalam proses naturalisasi bersama Eliano Reinders Kabarnya akan dipercepat Dan benar saja proses mereka sangat kilat Kemarin sudah sidang dengan DPR Terus biar makin cepat Menteri Hukum dan HAM atau Menkum HAM sudah mengonfirmasi Mau terbang ke Belanda untuk pengambilan sumpah kepada dua pemain keturunan Hal itu dikatakan langsung oleh Menkum HAM Supratman Andi Aktas di akun Instagram pribadinya Berhubung calon dua warga negara Indonesia yang nanti akan bergabung dengan tim Nas Masih berada di negara tempat mereka membina klub sepak bola di Belanda Maka langkah tercepat yang bisa diambil adalah Kami memberangkatkan petugas dari Kementerian Hukum dan HAM Untuk pengambilan sumpah bagi warga negara di kedutaan besar RI di Belanda Dan terbaru kabarnya akan diambil sumpah pada pekan depan Karena proses naturalisasi Miss dan Eliano Akan dilanjutkan ke rapat paripurna DPR RI lebih dulu Lalu berkas mereka akan diproses ke Kementerian Sekretariat Negara Kemudian Messill Girls serta Eliano Reinders baru disumpah Dan akan mendapatkan paspor dan KTP Indonesia Jadi begitulah cerita dari Messill Girls yang akan segera menjadi WNI Dan Ian Madsen yang kecewa kepada Belanda Tapi pemain Aston Villa masih berharap kepada Belanda So kita jangan terlalu berharap sama dia Berharapnya nanti aja kalau sudah menyatakan mau bela Garuda Oke? Halo, icin iklan sebentar ya guys Jadikan ruangmu bernuansa timnas Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong Segera klik link Shopee di deskripsi video ini Dan dukung timnas dengan sepenuh hati Mulai dari dinding rumahmu M Terima kasih pernah menonton! Terima kasih.